Intro Arishael 95,7 kami ada bersama Anda Sahabat Arishael hari ini May datangin lagi Salah satu pengusaha UMKM yang ada di Kabupaten Sukabumi Tepatnya di Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja Sebelah kiri May sudah ada ibu cantik, ada ibu rini Atau kalau nama usahanya itu Dapur Naila ya bu Ibu hari ini maaf banget kita datangnya ngedadak Semuanya sebang ngedadak Tapi yang penting ibunya bisa ya Kita cerita-cerita tentang kegiatan, tentang usaha Yang sudah ibu jalani kurang lebih 7 tahun Tadi juga bu Rini udah bilang udah dari tahun 2017 Berarti udah 7 tahun bertahan Kenapa pilihnya makanan? Karena kan fokusnya itu di makanan ringan ya bu Berulang tahun untuk saat ini Kalau awalnya sih sebenernya nggak pernah terbayang ya Mau jadi tukang kue Karena awalnya saya ikut kursus itu dulu ikut kursus ini ngejahit Ya dari ngejahit kan ya? Beda banget kan ya? Cuman karena emang dari dulunya agak Ini mana ya kalau liat tayang-tayang kayak masak Dikindui suka gitu Semangin ya ya Terus awalnya pas ulang tahun anak itu pas awal-awal tuh tahun 2017 itu Ulang tahun yang ke berapa ya waktu itu Kedua kalau nggak salah Pas awal pindah kesini juga nyobain dikian Terus diposting kan di Facebook ya Ada yang tanya katanya dijual nggak open order kayak gitu awalnya Dari situ kan awalnya nggak pede ya Tapi ada lagi teman ya ulang tahun anaknya Begini dong katanya Saya bikinin Saya posting lagi ternyata banyak gitu Awalnya posting iseng-iseng gitu kan ya Justru malah jadi banyak peminatnya Mungkin dari segi tampilan pun menarik gitu ya Kalau untuk hari ini memang lagi nggak produksi Tapi nanti boleh dilihatkan foto-fotonya Biar nanti editor tolong nanti ditampilin ya Beberapa gambar Yang memang kayaknya menarik banget Kalau misalkan dilihat langsung Tapi kalau dari sisi kuenya Berarti khusus di kue ulang tahun aja Atau ada kayak snackbook-snackbook Juga ibu nerima pesanan Kalau untuk saat ini lebih ke kue ulang tahun Cuman kalau misalnya kayak kumpeng, nasibok kayak gitu Jarang sih sekali-sekali Kalau tiap hari paling bikinin kayak gini Ini beskot yang biasa dipakai buat kue ulang tahun Pake brownies Danila ya Danila ya Karena bagus ya Ini apa berarti brownies ya bu ya Brownies ya Berarti memang biasanya sehari-hari Produksinya Berarti kalau kue itu kue ulang tahun itu kan Ada yang tart, ada yang ini beda-beda ya Biasa sih lebih banyak kan Brownies itu Pake ini ya Luar biasa Jarang pake yang lain Jadi lebih suka Pesanannya lebih banyak ini justru jenis kuenya Oh luar biasa Berarti sistem pesannya ibu ada toko kah? Dagangnya atau secara online aja? Lewat ini biasanya saya akan tiap hari bikin Saya posting di status WA Atau di cerita Facebook sama IG Ada disitu Biasanya Ah nanti datenglah pesanan masuk gitu kan ya Sejauh ini bikin sendiri atau udah ada karyawan dibantu tetangga atau kayak gimana bu? Sendiri sih Sendiri semuanya selama tujuh tahun ini semua sendiri? Paling dibantu sama suami Dibantu sama suami Sejauh ini bu, karena udah tujuh tahun tuh udah lama banget ya Berarti 2017 sebelum covid Jaman covid keganggu enggak usah habis? Alhamdulillah enggak Malah rame ya? Kalau rame sih maksudnya biasa aja Tapi enggak begitu besar Enggak terlalu berefek justru gitu kan ya Penghasilannya berarti sama aja gitu kan ya Tapi kalau misalkan produksi setiap hari Paling banyak pernah bikin selama tujuh tahun ini Paling banyak tuh orderan berapa banyak per hari tuh? Yang paling banyak waktu itu itu pernah bikin dua belas Dua belas kue Berarti satu hari Iya Itu kue ulang tahun ini aja dua belas Terum Kayak buat snack box gitu Kue kue yang kecil Semua bolu-boluan Itu semua dikerjain sendiri? Kalau misalnya ada orderan banyak kayak gitu sih Paling aku Ini apa namanya dibantuin sama pemakan Sama suami Sama keluarga juga gitu Ini bareng-bareng luar biasa Berarti ini usahanya yang memang Betul didukung suami Didukung keluarga Semuanya sampai berjalan sampai sejauh ini Kalau orang yang harganya bu Karena kan pasti beda-beda ukuran ya Biasanya ya kue ulang tahun Dari berapa sampai berapa? Kalau sekarang kan lagi musim bento ya Bento kek yang kecil itu Itu setara harganya dari Rp35.000 Kalau untuk kue yang pakai krim itu sampai Rp300.000 Tergantung pemesahan Tergantung ukuran sama model Berarti kalau misalkan ada yang mau beli nih request Gambarnya pengen Apa namanya yang frozen itu boleh? Boleh Oh berarti memang sesuai pesanan juga ya Jadi jenis kuenya apa Terus bentuk gambarnya apa itu sesuai pesanan juga Sesuai pesanan Wah luar biasa Berarti lucu ya Dulunya itu basicnya pelatihannya ngejahit Tapi akhirnya bisa jadi membuat kue cantik Ini proses belajarnya waktu itu berapa lama ibu? Udah tau ya jadi ngalir aja gitu Kalau memang udah feelnya kalau ibu-ibu mah beda ya Kalau sekarang mungkin Jadi gimana ya Bisanya itu karena mungkin udah terbiasa gitu Jadi sebenarnya banyak pelajar dari customer juga Karena kan Misalnya kemarin bikin kuenya kayak gini Padahal aku belum pernah bikin Akhirnya ini bisa enggak ya gitu kan Suka gitu Pas udah benar Ternyata bisa Alhamdulillah Besoknya lagi kan bikin lagi yang Misalnya lebih rumit dari yang kemarin Suka Kadang suka kepikiran juga Ini bisa enggak ya gitu ya Tapi kalau sudah dijalani Wah ternyata bisa Alhamdulillah Luar biasa Jadi karena memang ada kepercayaan dari konsumen juga Akhirnya ngerasa ketentang Bisa juga ternyata ya Paling sulit-paling sulit ibu pernah ngerjain desain apa bu? Yang ini sih yang pakai fondan Cool fondan gitu Karena kan saya enggak pernah belajar khusus ya Jadi paling belajar juga Lihat di tutorial youtube Jadi masih agak kaku sih Kalau untuk keper fondan gitu Jadi agak lama Tapi bisa akhirnya ya Alhamdulillah Walaupun kurang rapi Tapi ya Memuaskan gitu ya Konsumen luar biasa Berarti memang Kalau pesannya ke ibu-ibu Beda ya Jadi apapun requestnya Insya Allah semaksimal mungkin Bisa diusahakan gitu kan ya Berarti kalau misalkan Setiap hari produksi Perjalanan ininya Omsetnya ngalirnya Juga setiap hari ya bu Alhamdulillah Boleh kasih bocoran enggak sih Sejauh ini usaha Pemasukan paling banyak Di angka berapa? Enggak usah lagi Nibutin detailnya Cuman sampai kebeli apa rumah kah? Naik haji? Atau seperti apa? Alhamdulillah Mungkin karena saya makan Apa ya nombornya Kadang ada Kadang enggak ya Kadang enggak Tapi alhamdulillahnya Mungkin kayak Apapun yang saya mau Yang menurut saya Kayak dulu tuh Tidak mungkin Alhamdulillah Sekarang udah bisa beli sendiri Terus yang paling ini sih Bikin dapur Bikin dapur Walaupun belum beres atapnya Tapi Menurut saya ini suatu Apa ya Pencapaian yang luar biasa Karena Bener-bener ngumpulinnya tuh Dari nol gitu kan Dibantu suami juga sih Sedikit Tapi alhamdulillah Sudah punya dapur Luar biasa Berarti ibu Rini tuh Salah satu contoh Ibu rumah tangga Yang produktif Bisa mulai dari Managementnya Skillnya juga ada Gitu kan Sampainya bisa mandi Menghasilkan uang sendiri Gitu kan Bu boleh dikasih tipsnya Enggak sih Supaya ibu-ibu Di luar sana juga Mereka bisa Walaupun tidak meniru Tapi mengadaptasi ilmu Yang ibu gunakan saat ini Boleh kesennya Silahkan Buat ibu-ibu Jangan Apa ya Kita sebagai ibu-ibu Rumah tangga Jangan bisa cuma Beres-beres Masak Ngasuh Tapi sekarang itu Banyak banget Peluang untuk Apa ya Buka usaha Walaupun di rumah aja Itu sangat Banyak sekali Kalau kitanya Apa ya Kreatif Yang penting kreatif Ada kemauan Dan konsisten Luar biasa Ini juga kayaknya Bisa Bisa diterupan Aku pribadi ya Nanti kalau jadi Ibu rumah tangga tuh Harus kreatif Gitu kan Bu Kalau ada yang mau pesen Datang ke rumah Boleh atau via telpon Via sosmed Boleh disebutin gak Kalau yang mau Pesen Via ig Namanya ada Purnaila 0517 Kalau facebooknya Ada Purnaila Kalau datang ke rumah Boleh Terusnya Di mana Ke jalan Cisarua RT4 RW4 Kampung Cisarua Desa Cisarua Luar biasa Satu lagi Nomor handphone 0858 0858 691 28 32 Oke Tinggal Editor aja tugasnya Ya Biar nanti Kalau ada yang mau beli Bisa datang Gitu kan Siapa tahu Nanti kalau ada Salat akcel di luar sana Ibu-ibu yang mau pesen Kue ulang tau nih Dalam waktu dekat Anak-anaknya Boleh langsung Ke Dapur Naila Dan dijamin Semua dari Sugihigienis Kehalalan Semuanya aman Keamanan tahun Semuanya aman Yang pasti memuaskan Luar biasa Kalau gitu Terima kasih Sudah mau diajak Ngobrol sama kita Hari ini Walaupun semua Serbang ngedadak Tapi mudah-mudahan Setelah ini Orderannya Makin banyak Setelah video kita tayang Kalau gitu Sama-sama Itu dia Ngobrolan kita Dengan UMKM Dari Desa Cisarua Dapur Naila Mayu Nandi Yang bertugas Ersyal kami ada bersama Anda Terima kasih